WNS siap buat kelas Universiti Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Salam sejahtera, Om Swastiastu Nama budaya Baiklah kita akan berbincang-bincang kembali tentang bagaimana komunikasi sosial budaya ini dipelajari dalam perspektif yang apa? Mungkin kita pulang kembali apa yang sudah kita pelajari yang terdahulu Jadi komunikasi sosial budaya itu adalah mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk menunjukkan identitas kita Yang kedua adalah bagaimana cara kita menilai tindakan dan ucapan orang lain Di dalam dua pengertian ini maka yang dimaksud identitas itu ya termasuk perjuangannya di dalam memasuki kelas tertentu Jadi apakah ingin dicapai melalui power atau ditujukan untuk kebersamaan atau hidup rukun secara kolektif Jadi persoalan-persoalan ini sangat krusial ya di dalam pergaulan sosial Karena apa? Karena setiap masyarakat atau setiap komunitas itu mempunyai nilai dan norma sendiri-sendiri Kita ada etnis ke Bali, kemudian etnis Jawa, etnis Sunda Yang masing-masing setiap etnis itu mempunyai nilai dan norma sendiri Nah karena ada perbedaan nilai dan norma itulah maka komunikasi sosial budaya itu tidak terlalu mudah Ya mudah-mudah gampang lah Kita sudah mempunyai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia itu sudah cukup baik ya di dalam upaya untuk meminimalisir adanya salah paham Adanya kecurigaan sampai pada konflik-konflik Itulah sebabnya kita harus mempelajari tata cara kita di dalam pergaulan sosial yang didasari atas perbedaan-perbedaan nilai dan norma itu Apakah nilai? Nilai itu adalah standar baik dan buruk Dan itu sangat relatif ya di setiap daerah mempunyai standar baik dan buruk Itu berdasarkan pelajaran dari generasi ke generasinya Tahun 60-an saya masih melihat anak-anak di Indonesia itu tidak pakai baju Saya ke Bali tinggal 3 bulan di Bali tahun 80-an masih banyak orang-orang yang tidak memakai baju Jadi kelihatan payudaranya kalau laki-laki biasanya sudah tertutup ya Ya itu hanya salah satu contoh saja Masih banyak hal lain yang kemudian ada tabu-tabu di situ di dalam nilai itu Kalau di Jawa itu ada sopan santunnya Persoalan komunikasi sosial budaya menjadi rentan apabila partisipan di dalam komunikasi itu berbeda soal nilai itu tadi Berbeda kebiasaannya Kalau norma itu lebih kepada tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan Nah itu kan sering disini boleh disitu tidak boleh ya Misalkan soal makanan ya Perbedaan agama ya Orang Islam pada umumnya tidak makan babi tapi orang Hindu makan babi Orang Islam makan sapi Daging sapi Orang Hindu tidak makan daging Jadi apabila ini diperuncing ya Tidak bisa hidup bersama antar kelompok itu Padahal sekarang ini yang menjadi hangat dibincangkan itu adalah Bagaimana kehidupan yang multikultur itu dapat hidup rukun Di dalam buku saya komunikasi multikultural itu Ada tiga cara setidaknya yang bisa dilakukan Agar supaya perbedaan nilai standar baik dan buruk Terhadap apa yang boleh dan tidak boleh itu dapat dilakukan secara bersama-sama Meskipun berbeda etnis, berbeda agama Karena perbedaan agama dan perbedaan etnis, perbedaan ras Itu memang secara alamiah itu sudah berbeda Sehingga di dalam proses komunikasi agar supaya terjadi kerukunan dan kebersamaan itu Yang pertama adalah saling menghormati dan saling berempati Apa yang saya sebut disitu adalah familiarite Jadi ada rasa bersaudara Saya dengan tari mungkin berbeda agama, berbeda etnis Tapi kan tidak menutup kemungkinan saya tentari berteman Ya kalau saya hari Jumat, ya tari merelakan saya sholat Jumat dulu Atau kalau hari tertentu tari akan ritual, ya saya tidak bisa mengikutinya Jadi disitu ada rasa bersaudaraan itu yang sekarang ini munculnya friksi politik Menghilangkan rasa bersaudara itu Kemudian yang kedua adalah soal similarite, ya sudah Kalau kita suka-suka makan, saya dengan tari suka makan Ya kita tidak usah makan yang sapi atau babi Ya makan yang suka bakso atau nasi goreng gitu Jadi ada yang similarite saja yang kita bersama Yang tidak sama jangan kemudian diperkentangkan dan menjadi bahan olok-olok Atau sebagai modalitas untuk saling mengajak Itu prinsip dasar teorinya Kemudian yang ketiga Ya proximity Kalau ada perbedaan yang tidak substansial, yang tidak mendasar Ya tentunya itu yang harus dijalankan bersama Ada kedekatan, katakanlah soal ritual Orang Jawa suka bersemadi Orang menggunakan bunga, bunga setaman, bunga itu Orang Bali juga sering ritual menggunakan itu Jadi itu yang deket-deket gitu itu bisa dikerjakan bersama Sedekah laut misalnya Atau bersih desa Atau memberi salam kepada alam itu Banyak ya Meskipun juga di dalam hal itu Tidak semua etnis menjalankan daya yang sama Karena setiap orang mempunyai Latar belakang pendidikan kultural itu berbeda-beda Oleh sebab itu kita mesti memegang dua hal ini Bahwa norma dan nilai itu bisa menjadi penyebab kesalahpahaman Konfliknya dan juga prejudice atau prasangka-prasangka yang buruk Dan itu kalau berkomunikasi atau dalam hidup dalam komunitas Akan sulit apabila kita tetap mempertahankan ego kultur kita Jadi harus dilepaskan Kita harus mampu melihat suatu masyarakat itu Hidup bersama dalam perbedaan Ya memang berat kalau tidak homogen ya Masyarakat yang multikultur itu Selalu kembali kepada nilai dan norma yang masing-masing itu dibesarkan Masing-masing diterima dari generasi ke generasi Yang diwariskan oleh nenek moyang itu ya Tidak mudah untuk dapat dihilangkan Tetapi itu bukan berarti tidak bisa hilang ya Ya waktu lah yang akan melunturkan Atau mengadaptasikan Beradaptasi dengan lingkungan Saya dari Jawa pergi ke kota metropolitan di Paris Ya di sana norma dan nilainya sangat berbeda Kalau tahun baru kita tidak kenal pun disahkan misalnya untuk saling berciuman Atau memberi salam tapi dengan bibir Ya itu dianggap baik saja di sana Tapi di kita kan tidak bisa itu dilakukan Ya pertama agak risih juga ya Karena orang tidak dikenal dan siapapun juga Kadang-kadang ketemu LGBT ya Laki-laki ya kita dicium laki-laki Dan itu rela saja sangat apa namanya Biasa gitu ya Dan itu memang acara di tahun baru itu Kalau memang tidak suka dicium orang lain Atau kita tidak mau mencari sasaran orang lain Ya sudah tinggal di rumah saja Itu yang paling baik begitu Tetapi apabila kita ingin Berbaur dengan mereka ya tentu Ada pembatasan-pembatasan Toh berciumannya juga tidak seperti Dua pasang ketasih Dan kalau sudah sering diciumi kan juga Kena bau mulut kan juga Tidak enak juga Harus selalu membawa minyak wangi ya Supaya baunya tidak kemana-mana Itu kita ya bagaimana Harus melakukan satu Apa Adaptasi ya disitu melalui proses adaptasi Makan saja lah Saya baru saja dari India Tahun yang lalu Ya disana agak ketat Makan soto itu Lebih dari jam 8 ya tidak ada Padahal saya yang saya sukanya soto Sotonya juga berbeda dengan kita Disana sotonya kental Nah disini sotonya Banyak air gitu yang encer ya Ya itu saja sudah berbeda makanannya saja Kita kalau tidak beradaptasi ya tidak bisa ya Saya membutuhkan waktu 3 hari lah Untuk makan Memindahkan nasi menjadi roti geblek gitu ya Roti yang dipukul-pukul sampai rata Kemudian cara makannya juga berbeda Kebanyakan makannya adalah susu ya Karena itu paling Isi yang paling baik menurut mereka Setidaknya Ada rasa manis Ada rasa asin Ada rasa kejut Kita kan enggak Yang penting rasanya pedas saja Kalau di Jawa itu Wah susah Pedasnya sana bukan pedas lombok ya Pedas merica sama kapulaga Ya saya butuh waktu 3 hari ya Untuk bisa menyelesaikan makanan-makanan yang ada disana Ya daging tidak ada Daging ayam itu juga jarang ya Yang ada adalah tidak tahu itu apa Karena semuanya makanannya seperti bubur Menghadapi pola yang makan yang berbeda itu juga kita Menghadapi kesulitan Harus beradaptasi Makanya di dalam konsep komunikasi sosial budaya Titik yang perlu dipelajari selain norma dan nilai adalah barrier of communication Ada Barrier atau tembok-tembok yang Menghambatnya proses komunikasi itu Antara lain di dalam bukunya Samobar and Porter itu Norma dan nilai Yang kedua adalah Belief ya Kepercayaan tadi sudah saya bilang Agama ya percayaan itu Juga bisa menjadi barrier Kalau kita tidak berhati-hati Untuk Saling Menghormati satu dengan yang lain Gambatan atau proses di dalam komunikasi itu Selain juga Norma nilai ya Dan juga Kultur Tapi ada juga yang disebut Stereotipe ya Stereotipe ini Merupakan penilaian Kita terhadap budaya lain Yang mungkin Tidak Tidak benar Kalau orang Jawa mengatakan salah kaprah lah Sudah salah tapi kaprah Salahnya itu ya Karena menilai ya Dari perspektif sendiri ya Tidak objektif Dan biasanya Stereotipe itu Sesuatu yang negatif Maka di dalam Penelitian-penelitian Kajian budaya itu Seorang peneliti harus mengumpulkan Stereotipe-stereotipe Yang dapat mengakibatkan konfliknya Karena stereotipe itu Kadang-kadang sebagai bahan ECEAN Kalau di Jawa itu ada Solo Umok Jogjo Glembuk Semarang Jadi Setiap daerah itu Menilai Kalau orang Jogja itu Menilai orang Solo itu suka Umok Umok itu Pamer Atau Menunjukkan sesuatu Ya pamer itulah Umok itu Pamer Tuman Hanya untuk Gaya-gayanan saja Suka memamerkan Sesuatu yang Sebetulnya Tidak sesuai Pada kenyataannya Itu orang Umok Orang Solo itu suka Umok Itu Itu anggapan orang Jogja Tapi kan tidak semua orang Solo Umok ya Saya sendiri Menjahkaran menjadi orang Solo Tapi juga Tidak seperti itu Tapi karena itu Namanya Stereotipe Ya Menilai Ibu budaya lain itu Dari perspektif sendiri Suka-suka gitu ya Makanya disebut Salah kabar Saya Tidak boleh menikah Dengan Orang Sunda Karena ibu saya Sudah mengatakan Stereotipnya Begitu Oh Apa Kadis Sunda itu Bukan karena cinta Tetapi karena harta Sehingga Mempengaruhi Di dalam pengambilan Keputusan juga Kan tidak semua Kan tidak semua begitu Tetapi karena itu Sudah menjadi Stereotipe Itu juga Kalau Ketemu Misalnya Dengan Kadis Sunda Dan sebagainya Tertanam Di dalam hati Dan pikiran kita Sendiri Orang Bali Juga punya Stereotipe Mungkin orang Jawa Yang suka Mencuri Atau maling Karena kalau Pencuri Ditangkap Itu yang Maling setiap Orang Jawa Tapi kan tidak semua Orang Jawa Begitu Tapi karena itu Stereotipe Sehingga Mungkin Tari susah Itu Mau Mencari Suami Orang Jawa Nanti Tergolong Pencuri Suami saya Tapi itu Namanya Stereotipe Tidak seluruhnya Begitu Orang Prancis Juga sama Dulu Ada teman saya Dari Semarang Itu Masuk Bank Karena Wajahnya Kurang lebih Sama Dengan Yang pernah Mencuri Di bank Itu Yang mencuri Itu Sebetulnya Orang Dari Amerika Latin Tapi Temanku Dari Bundip Itu Wajahnya Persis Sehingga Diteriaki Maling Di bank Itu Atau Dia Diberlakukan Seperti Pencuri Itu Karena Stereotipe Sudah Menempel Dan Itu Diwariskan Dari Generasi Ke Generasi Termasuk Juga Stereotipe Di Dalam Etnis Sendiri Orang Orang Bali Misalnya Punya Stereotipe Dengan Mungkin Tetangga Kampung Ya Kalau Orang Jawa Itu Diwariskan Misalnya Jangan Pernah Menikah Dengan Orang Yang Rambutnya Keriting Itu Tarik Keriting Dari Rambutnya Termasuk Bergelombang Kalau Bergelombang Tidak Apa Ada Jadi Ada Jenis Yang Lurus Yang Dua Bergelombang Yang Ketika Keriting Keriting Ini Menurut Orang Jawa Tidak Hanya Rambutnya Yang Keriting Tapi Hatinya Juga Keriting Jadi Saya Kalau Ketemu Orang Keriting Itu Sudah Pasti Tidak Tidak Perlu Mendekat Ini Karena Sudah Diwariskan Stereotipe Itu Oleh Orang Tua Ya Dari Generasi Ke Generasi Sudah Begitu Sehingga Ya Mencari Kalau Berlurus Itu Adalah Artinya Juga Tegak Lurus Ya Konsisten Tegas Nah Kalau Bergelombang Itu Orangnya Luas Ya Seperti Air Ya Bisa Begitu Bisa Tinggal Pilih Saja Nanti Kalau Milih Pasangan Kan Begitu Yang Diwariskan Oleh Nenek Moyang Kita Itu Kalau Bergelombang Itu Orangnya Pemarah Tapi Cepat Redah Kalau Dia Apa Menyukai Sesuatu Tidak Suka-suka Banget Biasa-biasa Saja Moderate Jadi Saya Nanti Kalau Ketemu Tari Saya Sudah Punya Prototip Atau Stereotip Oh Rambutnya Ini Pasti Orangnya Lemah Lembut Baik Begitu Jadi Cara Mentreatment Kita Cara Berkomunikasi Kita Secara Sosial Itu Dipengaruhi Juga Yang Namanya Stereotip Di Dalam Komunikasi Yang Lebih Tinggi Nanti Kita Juga Mempunyai Pola-pola Apa yang disebut Dengan High context Dan low context Kalau Orang Seperti Maya Itu Bahasanya Low context Saja Sudah Dicitrakan Oleh Rambutnya Maya Itu Ya Maya Ya Terus Terang Saja Tapi Dengan Tari Tari Harus Menggunakan High context Karena Bergelombang Rambutnya Jadi Itu Pengaruh Stereotipe Pengaruh Budaya Seseorang Dengan Budaya Orang Lain Yang Kedua Adalah Etnocentrisme Di Etnocentrisme Ini Juga Begitu Bahwa Kebudayaanku Yang Paling Baik Kebudayaan Orang Lain Itu Di Bawahnya Atau Kurang Nah Yang Dimaksud Kebudayaan Itu Ya Norma Dan Nilai Itu Termasuk Di Dalam Menilai Kepribadian Menilai Karakter Itu Etnocentrisme Itu Selalu Menjadi Kunci Karena Itu Diwariskan Dari Generasi Ke Generasi Jadi Setiap Ras Itu Misalnya Kita Melihat Ras Timur Tengah Orang Arab Kita Punya Etnocentrisme Yang Mana Di dalam Kebiasaan Makan Kita Menggunakan Sendok Kirin Dulu Meskipun Sama-sama Kita Menggunakan Tangan Dan Orang Yang Tidak Menggunakan Sendok Maupun Baget Atau Pastik Itu Dianggap Rendah Budayanya Saya Pernah Begitu Waktu Di Perancis Saya Makan Karena Itu Nasi Sama Ayam Nasinya Di Pulau Terus Ayam Di Gerakoti Itu Dianggap Orang Primitif Padahal Itu Makan Yang Paling Saya Tidak Peduli Ada Yang Bertanya Itu Orang Dari Afrika Itu Karena Dididik Oleh Kolonial Eropa Untuk Makan Secara Beradab Jadi Makan Ayam Itu Tidak Boleh Diberakoti Harus Dikupas Melalui Garbu Dan Pisau Kita Kebiasaan Begitu Yos Diberakoti Wai Dimakan Maka Penilaiannya Orang Asing Terhadap Kita Ras Kita Oh Yolah Indonesia Pake Koteka Ya Pertanyaan Itu Jadi Aneh Aneh Dari Cara Makan Saya Misalnya Saya Ditanya Anda Disini Pakaian Apakah Di Indonesia Itu Orang Sudah Berpakaian Seperti Kita Semua Itu Bukan Nenek Banget Itu Tidak Hanya Begitu Saja Dari Etnosentrisme Itu Dari Melihat Kita Cara Makan Saja Sudah Soalnya Malah Bertanya Apakah Ada Gedung Bertingkat Apakah Punya AC Dan Dikira Kita Itu Masyarakat Tradisional Yang Masih Hidup Seperti Sudara-sudara Kita Yang Ada Di Papua Dan Di Tempat-tempat Terpencil Itu Normal Seperti Kita Melihat Orang Afrika Itu Dikira Disitu Hanya Ada Pasir Tidak Ada Sungai Tidak Ada Tumbuhan Saya Juga Dulu Begitu Tapi Begitu Saya Kenal Dengan Teman-teman Dari Afrika Kebetulan Satu Rumah Begitu Satu Dormitori Saya Tanya Juga Coba Lihat Aku Lihat Foto-fotomu Di Sana Ternyata Sama Dengan Kita Banyak Kotanya Ada Sungai Ada Tumbuhan Memang Ada Wilayah Wilayah Yang Hanya Ditumbuhi Oleh Pasir Dan Ditumbuhi Oleh Tanaman Begitu Mempengaruhi Juga Di Dalam Kita Proses Berkomunikasi Itu Makanya Pewarisan Nilai-nilai Dan Norma Itu Yang Menjadi Enosentrisme Itu Akan Hilang Apabila Kita Mau Beradaptasi Tapi Ada Juga Yang Yang Tidak Mau Beradaptasi Justru Menolak Bahkan Mengusir Mungkin Mengusir Bukan Karena Alasan Kemanusiaan Tapi Alasan Politik Sehingga Ada Exodus Satu Saran Etnis Ronginya Ronginya Dari Berumah Bukan Karena Mungkin Latar Belakang Agama Tetapi Biasanya Hal itu Dipengaruhi Latar Belakang Politik Tetapi Etnosentrisme Dan Seterotipe Itu Berada Di Belakang Semua Itu Mungkin Tidak Menentukannya Tapi Berada Di Belakang Maka Dari Itu Keputusan Keputusan Sosial Apakah Itu Pernikahan Apakah Itu Membentuk Kelompok Kolektif Masyarakat Itu Ya Dasar Itu Menjadi Penting Dia Berada Di Belakang Seluruh Ini Seluruh Perangkat Perangkat Sosial Yang Sebetulnya Modern Karena Apa Karena Itu Sudah Ada Tertanam Di Dalam Pikiran Dan Hati Kita Masing-masing Kalau Kita Membaca Karya Karl Marx Bahwa Masyarakat Itu Terdiri Atas Kelas Sosial Barangkali Karl Marx Melihat Juga Perkembangan Di India Bahwa Masyarakat Itu Secara Alamiah Sudah Dikelompokkan Ada Kaum Brahmana Yang Sehari-hari Mengurusi Hubungan Manusia Dengan Tuhan Sehingga Mereka Tidak Membutuhkan Duniawi Kekayaan Dan lain-lain Yang kedua Adalah Golongan Aristokrat Yang Yang Pekerjaannya Mengurus Negara Atau Mengurus Komunitas Yang Kehidupannya Didukung oleh Pajak Dari Rakyat Yang ketiga Adalah Golongan Kesatria Termasuk Di dalamnya Juga Artisana Artisanat Pengelacin Dan Golongan Petani Pemilik Tanah Kemudian Ada juga Golongan Sudra Dan Golongan-golongan Lain yang Tidak punya Pekerjaan Hidupnya Susah Nah Penggulongan Ini oleh Kalmak Dibagi Menjadi Dua Yang saling Kontradiktoa Satu Golongan Perjuiz Satu Golongan Proletariat Ya Pau buruh Jadi Konteksnya Satu Konteks Kultur Agama Kalmak Lebih Kepada Konteks Rasional Konteks Ekonomi Nah Berdasarkan Struktur Sosial Semacam Ini Maka Berbicara Antar Kelas Itu Juga Pada Waktu Masih Ketat Ya Tentang Kasta Itu Ya Mungkin Sulit Orang Yang Dari Golongan Brahmana Juga Akan Sulit Berkomunikasi Dengan Golongan Sudra Berkomunikasi Itu Artinya Tidak Hanya Ngomongan Tetapi Melakukan Hubungan Yang Bersifat Sosial Kemudian Hubungan Hubungan Yang Bersifat Legal Formal Ekonomi Juga Akan Mengalami Hambatan Sudah Barang Tentu Karena Itu Antar Kelas Karena Mengapa Kelas Itu Menurut Kasta Hindu Yang Punya Norma Dan Nilai Sendiri Sendiri Makanya Kalau Perkawinan Juga Tidak Dibenarkan Juga Lintas Itu Tetapi Dengan Adana Modernitas Dan Pengecualian Kemudian Itu Dapat Dilakukan Meskipun Itu Tidak Masif Itu Hanya Kasus Kasus Tertentu Saja Karena Itu Akan Dibawa Sampai Nanti Membawa Kasta Itu Yang Terus Menerus Sepertimana Yang terjadi Di Eropa Juga Namanya Itu Kan Juga Menyangkut Di situ Kalau Di Bali Itu Ada Gusti Ada Hidayu Yang Tau Tari Tapi Di Eropa Itu Juga Begitu Namanya Ada De De Sosiu De Sambar Luar Itu Adalah Keturunan Keturunan Aristoperasi Kalau Di Jawa Itu Ada Nama 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 Yang Yang Apa Sebutan Mesti Gusti Itu Anaknya Ratu Kalau Gusti Kemudian Ada Nama Apa Gelar Graton Seperti Saya KRT Manjeng Raden Kemenggung Ada Kelas-kelas Tertentu Di Situ Bahwa Yang Bersangkutan Adalah Tergolong Apa Gulungan Aristoperasi Dalam hal ini Pengelompokan Kelas Sosial Itu Menimbulkan Apa Yang Disebut Dengan Ini Superiority Dan Superiority Jadi Orang Yang Kelasnya Tinggi Itu Merasa Super Dan Yang Superiority Itu Merasa Rendah Rendah Diri Maka Dari Itu Di Dalam Proses Komunikasi Yang Sudah Saya Sebutkan Antara Orang Mesir Dengan Orang Eropa Karena Superioritas Bangsa Mesir Menganggap Inferior Bangsa Eropa Dan Perilakunya Ini Dapat Mempengaruhi Orang Lain Terhadap Kelompok Yang Inferioritas Apa Itu Ya Kan Superiority Itu Bisa Menimbulkan Menimbulkan Kesumbungan Menimbulkan Kesewenang-wenangan Mendominasi Dalam Banyak Hal Dalam Pembicaraan Maupun Dalam Tindakan Ya Kemudian Pengaruh Yang Tampak Itu Yang Inferior Itu Ya Tidak Merasa Nyaman Dan Kemudian Juga Merasa Tidak Dihargai Karena Prinsip Modernitas Sekarang Ini Kan Kesejerajatan Dan Persamaan Hak Jadi Tidak Boleh Orang Merasa Lebih Tinggi Dari Yang Lain Yang Saya Ceritakan Ini Adalah Suatu Proses Komunikasi Yang Dihambat Atau Yang Dipengaruhi Oleh Norma Dan Nilai Yang Di Dalam Bahasa Yang Lebih Simple Itu Adalah Sosial Budaya Kesimpulannya Adalah Komunikasi Sosial Budaya Merupakan Komunikasi Yang Berbasis Norma Dan Nilai Stratype Etnocentrisme Superiority Dan Didasari Oleh Kelas Sosial Nah Itu Yang Apa Namanya Membutuhkan Studi Membutuhkan Solusi Apabila Terjadi Kecurigaan Yang Terus Menerus Yang Berkepanjangan Kesalahpahaman Yang Menimbulkan Yang Mampu Atau Potensial Menimbulkan Konflik Nah Setiap Masyarakat Ada Cara Untuk Mengendalikan Sehal Itu Yang Akan Kita Bicarakan Lebih Lanjut Saya Kira Pilih Kita Sampai Disini Mungkin Ada Yang Pertanya Maya Dipimpin Maya Siapa Yang Akan Pertanya Oke Teman Teman Mungkin Ada Yang Mau Pertanya Dari Apa Yang Tadi Sudah Dijelaskan Sama Prof Andrik Tari Biasanya Banyak Itu Ya Mungkin Tari Ada Pertanyaan Prof Berarti Untuk Penelitian Tentang Komunikasi Sosial Budaya Ini Alas Nanti Meneliti Ketika Masyarakat Ada Permasalahan Tentang Konflik Stereotype Atau Atau Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Perbedaan Nilai Dan Norma Itu Bisa Masuk Kedalam Penelitian Komunikasi Sosial Budaya Ini Ya Betul Sekali Jadi Minimal Asumsi Ada Kecurigaan Bahwa Mengapa Terjadi Konflik Atau Kemudian Juga Bisa Berangkat Dari Wah Mengapa Terjadi Harmonitas Atau Terjadi Kerupunan Itu Harus Dicari Diteliti Itu Orangnya Beda-beda Tadi kan Sudah Saya Cerita Nilai Dan Normanya Alasal Usulnya Beda Masyarakat Ini Bisa Rukun Ini Rajanya Dimana Itu Penelitian Kalau Konflik Kenapa Konflik Tidak Selesai Pasti Ada Sesuatu Yang Salah Memang Komunikasi Sosial Budaya Ini Kita Peneliti Itu Sebagai The Beast Maker Jadi Betul-betul Orang Yang Suka Damainya Yang Melihat Adanya Persoalan Kesalahpahaman Konflik Dan Kemudian Perhukunan Itu Dipengaruhi Oleh Nilai-nilai Dan Nurma Budaya Setempat Jadi Teman Anda Yang Dari NTT Atau NTB Dari NTB Itu kan Melihat Ada Festival Kujowali Dan Perangkopat Nah Nah Di Dalam Festival Kujowali Dan Perangkopat Itu Ternyata Mempunyai Kemampuan Di balik Itu Untuk Merukunkan Tiga agama Besar yang ada Di situ Melalui Media Kalau Di Solo Itu Ada Grebek Subiro Itu Antara Orang Jawa Dan Orang Dua Ras Dua Ras Dua agama Yang Berbeda Kemudian Ada Juga Yang Melihat Sekaten Festival Sekaten Itu Itu Adalah Satu Dakwah Secara Kultural Yang Dilakukan Oleh Kraton Bersama Wali Dengan Menggunakan Festival Sekaten Sekaten Itu Dari Sahadatin Itu Dipercaya Apa Merupakan Kalimah Atau Janji Menjadi Orang Islam Itu Mengucapkan Sahadat Nah Di balik Itu Dibongkar Atau Kemudian Diteliti Apa Saja Yang Digunakan Untuk Dapat Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Agar Supaya Tetap Meningkatkan Kehidupan Keberagama Keberagama Ya Meskipun Kadang-kadang Agak Kontradiktif Karena Hiburan Di Sekaten Itu Ada Nandangdubnya Dan Kemudian Menari-Nari Dengan Menunjukkan Sekwilda Itu ya Sekitar Wilayah Dada Dan Sekitar Wilayah Paha Yang Sebetulnya Bertentangan Dengan Tujuan Festival Sekaten Sebagai Satu Propagong Satu Propaganda Untuk Dakwah Tapi Tapi Kenyatanya Memang Demikian Bahwa Dakwah Itu Tidak Hidupan Melalui Pesan-pesan Edukatif Pesan-pesan Promotif Tetapi Juga Pesan-pesan Yang bersifat Hiduran Hidurannya Itu Kadang-kadang Juga Agak Berhentangan Dengan Edukasinya Ya Gitu Tarik Terima kasih Prop Antri Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Bagaimana Nanti Bukan Ayo ada Ada Pertama kali Ya Bagaimana Bagaimana Bawah 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 Bulan Bulan Ya Ini kan Benar-benar Ini Benar-benar Beda Bukur 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 Terima kasih.